Beredar rumor istri Xi Jinping sebagai penggantinya, desas-desus ini mulai mengemuka antara lain karena pesatnya peningkatan pejabat dari Sandong, terutama Ma Sing Rui, anggota politbiro saat ini dan sekretaris Xinjiang, yang dianggap dekat dengan Peng Liyuan. Bahkan ada yang berspekulasi bahwa Peng memiliki faksi sendiri. Baru-baru ini, beberapa netizen menyebut Peng Liyuan bisa menjadi penerus Xi Jinping. Hal ini sejalan dengan sejarah Partai Komunis China di mana diktator Mao Zedong juga membiarkan istrinya Jiang Qing berperan dalam politik. Penampilan Xi Jinping di depan publik baru-baru ini yang ditandai dengan ketidakstabilan fisik dan hampir terjatuh telah memicu kekhawatiran mengenai kesehatannya. Hal ini menyebabkan prediksi online mengenai potensi kematian Xi menjadi peristiwa Black Swan teratas pada tahun 2024. Hal ini memunculkan kembali spekulasi mengenai penggantinya. Su Ziyun, Direktur Institut Strategi dan Sumber Daya Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, mencatat bahwa grup Sandong kemudian berkembang ke bidang politik, dan dengan begitu banyak orang yang menduduki posisi tinggi, mudah untuk dicurigai. Orang-orang mengatakan bahwa Peng Liyuan adalah pemimpin grup Sandong, khawatir grup ini bisa berubah menjadi geng 4 di abad ke-21. Karena Xi Jinping kini mengambil jalur ekstrim kiri dan juga mengikuti pengaruh istrinya, membentuk grup Sandong, hal ini dipandang sebagai pertanda buruk bagi PKC. Namun, Feng Choni berpendapat bahwa presiden yang terjadi setelah kematian Mao, di mana keluarga berpengaruh seperti Deng Xiaoping dan Chen Yun memilih bisnis daripada politik untuk keturunan mereka, menunjukkan bahwa Xi tidak mungkin menyerahkan kekuasaan kepada istri atau anak-anaknya. Wang Juntao juga menolak gagasan Peng Liyuan sebagai penerus Xi, dengan alasan kurangnya pengaruh politik dan mengungkapkan bahwa dia dan Xi Jinping dilaporkan memiliki hubungan yang tegang. Dia mengatakan supir yang pernah bekerja untuk Xi Jinping di Fujian, yang juga pengawalnya dan kemudian menjadi anggota Partai Demokrasi kita, mengatakan bahwa Peng Liyuan sama sekali tidak tinggal bersama Xi Jinping. Mereka berada di ambang perceraian, dan ada klaim bahwa Xi Jinping memukuli istrinya. Menurut Anda, Peng Liyuan yang tidak memiliki latar belakang. Xi Jinping menikahinya hanya karena dia cantik. Bagaimana Xi Jinping bisa mendengarkannya? Dia tidak mendengarkan begitu banyak orang di sekitarnya, bahkan saudaranya pun tidak. Bagaimana mungkin dia bisa mendengarkan Peng Liyuan? Hubungan mereka tidak baik, mereka benar-benar pasangan politik sekarang. Terima kasih telah menonton!